kejarlah juga kebahagiaan dalam muhasabah dan berpikir di kimia usaha ada muhasabah itu nikmat, kejarlah cobalah lakukan muhasabah bolak balik sering saya sarankan muhasabah itu menghisap dirimu sendiri sebelum besok kamu dihisap levelmu level mana syukur-syukur kamu jajal ya satu bulan ini belilah buku terus nyanyi malaikat rokep sama atit tulislah kalau mau tidur hari ini tadi kira-kira aku punya dosa apa ya tulis itu bahan untuk muhasabah kok bisa ya aku punya dosa kayak gitu ya jangan-jangan aku ini sudah tadi ngobrolku kebanyakan akhirnya salah ngomong jangan-jangan temanku sakit hati ditulis ah tadi aku seharian gak ngapa-ngapain cuma ngurusi hp terus mentelengi hp terus tulis dan seterusnya itu muhasabah namanya itu yang tak tulis disitu contoh sampelnya muhasabah dari kimia usaha ada wahai jiwaku tujuan hidupmu hanya satu meski sedetik saat yang telah lewat tak akan bisa dikembalikan karena dalam perpendaraan Allah bagian nafasmu sudah ditentukan tak bisa ditambah atau dikurangi saat kehidupanmu telah berakhir tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani karena itu apa yang bisa kau kerjakan kerjakanlah sekarang garaplah skripsimu tesismu tugasmu sekarang waktunya gak bisa membalik jadi gak bisa kamu nunggu 4 tahun kok terus ditulis lulus 2 tahun tetap ditulis 4 tahun waktunya gak bisa membalik jadi kerjakanlah perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang maharrohim jadi meskipun belum dapat surat peringatan anggap saja sudah mau di DO jadi gak rapi serius anggap saja waktumu hari ini itu sudah bonus harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin nah itu muhasabahnya mahasiswa semester tua ya kamu hitung-hitung sendiri lah ya dihisap sendiri dirinya kamu sudah bisa itu muhasabah kalau zikir katanya Gosali ada dua jenis zikir yang pertama zikirnya para wali zikirnya para wali itu anytime setiap detik dimanapun kapanpun semua gerak tubuhnya adalah zikir gak cuma mulutnya ada juga zikir ashabul yamin zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir kalau enggak ya lupa gak apa-apa begitu ingat zikir lagi tapi terus sibuk apa lupa lagi ingat lagi gak apa-apa orang kayak gini masih sangat baik namanya ashabul yamin yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berzikir mikir itu gak harus kamu patok sekian ribu kali dengan kalimat apa yang penting hatimu merasa bahwa ada Allah yang selalu mengawasimu Allah yang hadir selalu dalam hidupmu terus rasakan itu orang yang mako menyawali itu sudah merasa tiap hari jajir sama Allah jadi otomatis seluruh gerak tubuhnya itu gerak tubuh yang berzikir jadi itu dua jenis zikir kita mungkin masih di makom yang kedua atau minimal kita harus ada di situ begitu kita sibuk apa Allah lupa kelupaan tapi tiba-tiba oh iya aku kan harus Allah balik lagi ke Allah nanti sibuk lagi mikir apa lagi ah harus balik terus bolak-balik itu gak apa-apa paling enggak yang semacam itu namanya ashabul yamin amin selamat menikmati